selamat menikmati Ustadz Rizal di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi terkait dengan tata tertib siswa SMP Muhammadiyah I Gombong jadi langsung saja kita akan bahas sama-sama semoga nanti ketika kalian di rumah bisa menonton video ini dengan serius dengan cermat sehingga nanti ketika kalian sudah mulai masuk ke sekolah maka kalian dapat menyesuaikan dengan mudah dengan lingkungan yang ada di SMP Muhammadiyah I Gombong langsung saja kita bahas sama-sama yang dimaksud dengan tata tertib siswa itu adalah peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap siswa SMP Muhammadiyah I Gombong tata tertib sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap bertingkah laku bertindak berbicara serta melaksanakan kegiatan sehari-hari tentunya di sekolah dalam rangka menciptakan suatu kegiatan pembelajaran yang efektif jadi tujuannya agar mencipta kegiatan pembelajaran yang efektif nah tata tertib ini itu dibuat berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang kita anud tentunya meliputi keimanan ketakwaan akhlak mulia pergaulan kedisiplinan ketertiban dan lain sebagainya yang pertama adalah pakaian seragam siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut nah ini masih secara umum yang pertama kalian harus mengenakan pakaian yang sopan dan rapi tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku kemudian di hari Senin dan Selasa kalian akan mengenakan pakaian seragam biru putih atau putih biru ya yang disini dikenal sebagai seragam IPM kemudian di hari Rabu dan Kamis kalian akan mengenakan seragam identitas yaitu batik Muhammadiyah sedangkan di hari Jumat dan Sabtu kalian harus menggunakan seragam HW kemudian di hari Senin sampai dengan Kamis kalian diwajibkan memakai sepatu sekolah yang berwarna hitam dengan menggunakan kaos kaki yang berwarna putih sedangkan di hari Jumat dan Sabtu kalian mengenakan pakaian mengenakan sepatu hitam dan juga kaos kakinya berwarna hitam juga gitu ya jadi tidak boleh menggunakan sepatu yang berwarna-warni kemudian selama berada di lingkungan sekolah kalian tidak diperbolehkan memakai topi selain topi sekolah kalian juga tidak diperbolehkan menggunakan jaket atau sweater dan sejenisnya gitu ya kecuali kecuali bagi mungkin ada anak-anak yang sakit gitu ya jadi kalau misalkan diantar menggunakan sepeda motor gitu ya karena dingin pakai jaket jadi nanti sesampainya di sekolah kalian harus lepas jaketnya gitu ya jadi ketika berada di lingkungan sekolah sudah tidak menggunakan jaket kemudian kalian juga harus menggunakan ikat pinggang yang berwarna hitam ukurannya yang standar saja yang kecil ya jangan terlalu besar kemudian di hari senin kalian juga nanti harus menggunakan dasi gitu ya karena nanti ada pasangannya dengan seragam IPM nah untuk siswa putri nanti ada aturan tambahan yang pertama bajunya adalah baju langan panjang ya tentunya sudah dilengkapi dengan atribut yang sudah ditentukan sekolah terkait dengan roknya roknya juga harus modelnya sesuai dengan ketentuan sekolah kemudian panjangnya harus di bawah mata kaki tidak boleh di atas mata kaki kemudian disarankan bagi para siswa perempuan itu menggunakan kaos dalam atau dobelan ya jadi supaya tidak tembus bajunya kemudian jilbab yang dipakai juga sesuai dengan ketentuan sekolah jadi tidak boleh dengan model-model yang lain atau cara memakainya juga di model-model sudah ada aturannya yang penting jilbabnya dapat menutup aurat kemudian roknya juga yang jelas tidak boleh ketat kita pindah ke aturan rambut kuku makeup dan aksesoris yang pertama untuk siswa putra dulu rambut siswa itu harus dipotong pendek dan rapi jadi tidak boleh panjang jadi kalau depan tidak boleh menyentuh alis bagian samping juga tidak menyentuh telinga dan bagian belakang tidak menutupi tengkuk kadangkan ada yang dipanjang-panjangkan kemudian bagi laki-laki juga tidak boleh dikuncir tidak boleh dibikin jambul-jambul jadi biasa saja apalagi sampai disemir oh ya ini juga bagi laki-laki tidak boleh digaris rambutnya kadangkan ada yang dipotong dibuat garis kemudian bagi siswa laki-laki itu tidak boleh menggunakan aksesoris baik itu kalung gelang anting-anting serta aksesoris lainnya sedangkan untuk siswa putri itu rambut siswa itu harus diikat ketika memakai jilbab jadi ketika memakai jilbab tidak ada rambut yang keluar kemudian tidak boleh memakai make up dan perhiasan kemudian jilbabnya juga tadi ya sesuai dengan ketentuan dalam memakainya juga tidak boleh di model-model yang terlalu mencolok yang penting itu harus menutup aurat kalau perempuan itu harus menutup leher dan dada dan terkait dengan kuku semua siswa itu tidak boleh memanjangkan kuku jadi tidak usah dipelihara kukunya langsung dipotong rapi nah selanjutnya aturan terkait dengan masuk dan pulang sekolah jadi untuk jam masuk sama semua baik yang regular maupun yang full day itu jam 7 pagi sudah masuk nah kalian wajib hadir di sekolah itu 5 menit sebelum bel berbunyi sedangkan siswa yang datang terlambat nanti harus lapor kepada guru piket guru beka dan juga sapam untuk meminta izin masuk kelas jadi usahakan jangan sampai terlambat kemudian selama pelajaran berlangsung dan pada waktu pergantian jam kalian harus ada di dalam kelas terus tidak boleh jalan-jalan keluar sedangkan pada waktu istirahat kalian tidak diperbolehkan untuk keluar dari lingkungan sekolah tanpa alasan yang jelas nah selanjutnya kalian juga ketika pulang sekolah berangkat sekolah juga itu tidak boleh nongkrong nongkrong jadi kalau misalkan berangkat ya dari rumah langsung ke sekolah tidak boleh nongkrong nongkrong begitu juga pulangnya begitu pulang sekolah langsung pulang ke rumah tidak boleh nongkrong nongkrong terkait dengan perizinan jadi kalau misalkan kalian itu sakit atau ada kegiatan di luar ada acara keluarga maka kalian harus memberikan surat keterangan jadi surat itu dibuat oleh orang tua atau wali kalau misalkan kalian sakit bisa menyertakan surat keterangan dari dokter nah kalau misalkan izinnya lewat telpon maka izin itu hanya berlaku untuk satu hari atau satu kali KBM jadi besok kalau misalkan masuk pemperangkat harus izin lagi sementara kalau misalkan hanya izin keluar kelas gitu ya itu nanti kalian bisa izin langsung kepada guru yang bersangkutan atau guru yang sedang mengajar nah kalau misalkan kalian sedang ada di dalam kelas atau sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar kemudian sakit atau ada acara kalian harus meninggalkan sekolah maka kalian hanya perlu izin kepada guru piket kalau misalkan tidak ada izin kepada guru BK gitu ya itu terkait dengan perizinan nah selanjutnya adalah aturan terkait dengan ibadah jadi yang pertama adalah siswa wajib melakukan ibadah sholat lima waktu ini sudah jelas ya sebagai orang islam harus melaksanakan ibadah sholat lima waktu ini wajib kemudian siswa wajib mengikuti jamaah sholat duhur dan juga sholat jumat sesuai dengan ketetapan sekolah jadi kalau misalkan seluruh siswa yang paling awal pulang itu kan yang kelas reguler pulangnya jam 2 1.4 nah kalian kan melewati sholat duhur jadi seluruh siswa itu harus ikut sholat duhur berjamaah termasuk juga di hari jumat nanti kalian akan melewati sholat jumat makanya sholat jumatnya nanti di masjid sekolah kemudian karena sholatnya di sekolah berarti harus membawa perlengkapan sholat nah bagi putri yang berhalangan nanti akan mengikuti pembinaan keputrian jadi tidak ada main-main jadi yang sholat ke masjid yang sedang halangan bagi yang putri akan ada pembinaan keputrian dari guru-guru selanjutnya siswa wajib melaksanakan sholat dengan tertib dan khusyuk jadi tidak main-main di masjid kemudian ketika mendengar bel istirahat kedua atau mendengar adhan kalian harus segera mengambil air hudu untuk melaksanakan sholat yuhur berjamaah kemudian dalam mengambil arhudu itu harus tertib dan juga tidak boleh bermain-main apalagi mainan air siram-siraman itu tidak diperbolehkan selanjutnya siswa wajib berdoa sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai dan setelah berdoa nanti ada kegiatan tadarus al-quran siswa juga harus mengikuti kegiatan tersebut nah karena ada kegiatan tadarus al-quran maka siswa wajib membawa al-quran masing-masing dan juga ketika jam pulang sekolah juga nanti ada kegiatan berdoa bersama jadi siswa wajib berdoa sebelum meninggalkan sekolah itu aturan-aturan terkait dengan ibadah selanjutnya aturan terkait dengan ulangan umum jadi ulangan umum ini adalah evaluasi kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan pada tengah semester dan juga akhir semester kalau tengah semester itu PTS kalau akhir semester berarti PAS penilaian akhir semester kemudian siswa wajib mengikuti ulangan umum tersebut sesuai jadwal yang sudah ditentukan nah syarat untuk dapat mengikuti ulangan umum adalah yang pertama kehadiran kalian harus minimal 75% dari jumlah jam tatap muka jadi kalau misalkan ada 20 kali tatap muka 75% berarti 15 kalian harus minimal 15 kali hadir gitu ya syukur-syukur 100% tidak pernah izin tidak pernah sakit selalu hadir kemudian yang kedua untuk bisa mengikuti ulangan umum yang pertama harus melengkapi nilai-nilai ulangan harian harus lengkap dulu kemudian kalau misalkan rapotnya belum dikembalikan harus menyerahkan dulu kepada wali kelas baru bisa mengikuti ulangan umum selanjutnya terkait dengan larangan jadi setiap siswa SMP Muhammad I gombong itu dilarang yang pertama datang terlambat masuk sekolah yang kedua dilarang meninggalkan sekolah atau keluar kampus sebelum jam pelajaran berakhir kalaupun ada kepentingan harus seizin guru BK dan juga Satpam atau guru yang sedang piket kemudian yang ketiga itu kalian ketika keluar masuk sekolah itu harus melalui pintu tidak boleh masuk sekolah tidak lewat pintu contohnya karena terlambat merobos lewat jendela itu juga dilarang kalian juga dilarang untuk makan minum ketika jam pelajaran berlangsung kemudian yang kelima kalian dilarang untuk membawa radio tap walkman atau yang untuk musik-musik serta kalian dilarang untuk membawa telepon genggam dan juga alat permainan lainnya dan juga kalian juga tidak diperkenankan membawa komik atau bacaan lain yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran ketika belajar mengajar sedang berlangsung jadi supaya fokus belajar nah yang keenam kalian dilarang memakai seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan contohnya menggunakan celana model pensil gitu ya dan sejenisnya jadi harus sesuai dengan aturan yang berlaku cara menggunakan seragamnya kemudian larangan yang ketujuh adalah memakai sandal atau sepatu atau tidak berseragam pada saat mengikuti kegiatan sekolah harusnya pakai sepatu hitam kok malah pakai sandal gitu ya kalau misalkan hujan gimana tat gitu ya kalau misalkan hujan dari rumah pakai sandal dulu nanti di sekolah harus ganti pakai sepatu jangan malah sampai siang sampai pulang menggunakan sandal terus itu tidak diperbolehkan larangan yang kedelapan kalian dilarang menerima tamu atau menerima telepon gitu ya pada saat pelajaran berlangsung kecuali kalau misalkan itu sangat penting kalian harus izin dulu kepada guru yang ada kemudian kalian tidak boleh membolos intinya jadi tidak boleh tidak masuk sekolah kok tanpa surat izin itu kan artinya membolos jadi itu tidak diperbolehkan aturan selanjutnya kalian dilarang untuk berbuat curang contohnya mencontek gitu ya itu juga dilarang selanjutnya dilarang menambah atau memperpanjang liburan ini masih membolos juga harusnya misalkan libur cuma satu hari gitu ya ditambah sendiri jadi libur tiga hari itu kan sama saja membolos gitu ya jadi kalian tidak diperbolehkan kemudian aturan yang ke tiga belas kalian tidak boleh colak-colak sesama teman lawan jenis gitu berboncengan apalagi berdua-duaan dengan yang bukan mukrim itu juga dilarang yang keempat belas kalian tidak diperkenankan melakukan pencurian pemalakan membuat onar dan juga membuat gaduh ini kan pelanggaran juga tidak diperbolehkan kemudian yang kelima belas kalian juga tidak diperbolehkan melakukan bullying atau mengancam teman gitu ya merendahkan teman lain itu tidak diperbolehkan atau apalagi sesama siswa SMP Muhammadiyah satu gombong itu tidak diperbolehkan larang yang ke-16 kalian dilarang untuk mengubah pengumuman atau memasukkan tanda tangan gitu ya jadi terkait dengan surat menyurat ini kalian tidak diperkenankan berbuat curang juga disini gitu kemudian yang ke-17 kalian tidak diperbolehkan berambut panjang atau gondrong tidak boleh dicat seperti tadi dijelaskan di awal gitu ya kemudian yang ke-18 kalian dilarang untuk memakai aksesoris yang tidak islami seperti gelang kalung tato anting-anting bagi laki-laki khususnya ya itu dan perempuan juga tidak boleh berlebihan ketika menggunakan aksesoris laki-laki khususnya ya seperti yang dijelaskan di awal juga bagi perempuan selain tidak boleh menggunakan aksesoris yang berlebihan apalagi yang berharga yang emas-emas itu bahaya jadi kalian juga tidak boleh menggunakan riasan riasan yang berlebihan itu tidak diperbolehkan dan pakaiannya juga tidak boleh ketat-ketat nah larangan ke-20 kalian tidak boleh memiliki membawa dan mengkonsumsi rokok minuman keras ganja ekstasi dan lain sebagainya yang masuk ke dalam golongan narkotika membawa saja tidak boleh ya apalagi menggunakan itu sangat dilarang kemudian yang ke-21 kalian dilarang melakukan aktivitas yang bertentangan dengan kaida Islam dan juga melanggar norma masyarakat misalkan membuat keributan di masyarakat itu tidak diperbolehkan kalian juga nah ini kalian tidak boleh membawa atau mengendarai sepeda motor ke sekolah gitu nah aturan yang terakhir kalian tidak boleh makan atau minum di perpustakaan laboratorium dan musola itu tidak diperbolehkan nah kalau misalkan ada siswa yang melakukan pelanggaran tentunya akan diberikan sanksi nah sanksinya itu bisa berupa yang pertama adalah peringatan nisan atau teguran jadi bapak ibu guru langsung mengingatkan yang kedua bisa peringatan secara tertulis atau diberi surat kepada orang tua kemudian yang ketiga jadi kalau misalkan kalian suka membolos gitu ya maka nanti bapak ibu guru berhak memberikan penugasan penugasannya itu bisa tertulis ya dikasih tugas tertulis bisa juga tugas yang lain misalkan disuruh membawa kotoran ayam misalkan untuk pupuk tanaman di sekolah itu tergantung gurunya masing-masing tergantung guru yang bersangkutan kemudian kalau memang sudah parah jadi nanti kalian bisa kena scourcing juga scourcingnya tentunya dengan penugasan dikasih tugas supaya di rumah tidak tidur-tidur terus itu scourcingnya dan kalau misalkan ada perilaku yang lebih buruk lagi lebih parah lagi maka scourcing lain dapat diputuskan oleh sesekolah sesuai dengan tingkat atau macam pelanggarannya bisa jadi kalian dikembalikan ke orang tua atau diminta untuk mengundurkan diri secara suka rela tentunya kebutuhan itu juga sudah melalui proses penegakan disiplin sekolah yang adil dan bermartabat itu terkait dengan pelanggaran dan sanksi oke sudah selesai demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan tata tertib siswa SMP Muhammadiyah Satu Gombong semoga bermanfaat bagi kalian semua saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh